Wasit Kasman Sulsel diadili supporter dan warganet akibat tidak adil memimpin pertandingan. Update Jepara. Kepemimpinan Wasit Kasman asal Sulawesi Selatan di Soroti bahkan jadi bahan hujatan masyarakat sepak bola Jepara. Hal ini karena banyak selasa memimpin pertandingan Persijab Jepara lawan Persis Solo di Stadion Manahan Solo, tanggal 9 November 2021. Salah satu penggemar Persijab Widi Nugraha menilai buruk kepemimpinan Wasit Kasman, Persis Solo memang materi pemain mentereng, tapi saya kecewa sekali dengan kepemimpinan Wasit Kasman dalam memimpin banyak keputusan yang merugikan Persijab. Tapi ya mau bagaimana lagi, mau protes juga sudah menikmati saja kekalahan perdana ini, ujar Widi tanpa bisa mengecewakannya. Senada dengan Widi, Aping salah satu dari kelompok supporter juga mengungkapkan ketidakbecusan Wasit Kasman. Menurut saya kepemimpinan itu adalah Kasman tadi malam mengecewakan banyak keputusan-keputusan kontroversial yang akan merugikan tim Persijab Jepara. Sebelum tendangan Alberto Goncalves yang menghasilkan gol keempat bagi Persis Solo, terlihat jelas pelanggaran yang dilakukan pemain Persis Solo terhadap pemain Persijab, dan tidak membiarkan hal tersebut, padahal jelas itu adalah pelanggaran. Dan menurut saya 4 gol dari Persis itu yang menjadi faktor down-nya mental para permainan Persijab karena kecewa, ujar Aping. Selain Widi dan Aping, supporter Ginanjar asal kalinya Matan juga mengatakan, tadi malam nobar sama keluarga besar di rumah puas dengan cara mainnya Persijab yang notabene pemain muda dan bukan pemain bintang kaya Persis Solo. Main lepas ngotot enak dilihat, bisa menjadi pemain bintang. Musuhnya hanya kaos kuning, dua kali pemain Persis handsball tidak diberi penalti dan kartu merah untuk Kro Angger juga tidak jelas apa kesalahannya. Selain itu ada Faisal Nurul Haq dari Banaspati menilai kepemimpinan Wasid Kasman, secara keseluruhan sudah menerapkan law of the game, tapi memang ada beberapa keputusannya menguntungkan Persis dan merugikan Persijab. Entah ini disengaja atau memang karena kurangnya pengetahuan si Wasid atau bisa juga sengaja menjauh dari insiden agar tidak tahu insiden yang sebenarnya seperti handsball Rizad Mizard, ujar Faisal, Kamis tanggal 11 November tahun 2021. Selain itu juga akun Instagram Wasid Kasman diserbu oleh warganet dari Jepara akibat ketidakmampuan dalam memimpin pertandingan Persijab lawan Persis Solo. Terima kasih telah menonton!